Intro Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG Dan hari ini kita akan lanjutin lagi Gameplay House Flipper Kedua, dan terakhir itu kalau gak salah Kita sudah menyelesaikan misi Yang merobak Sebuah bookstore atau toko buku Untuk menambahkan cafe Di dalamnya, jadi si ownernya tuh pengen Menggabungkan antara bookstore sama cafe Dan itu udah selesai dan bayarannya cukup Mahal ya guys, sekitar 8 ribu atau 9 ribu Apa nih, satuan uangnya apa disini Ya, 8 ribu atau 9 ribu lah gitu Lupa satuan uangnya apa, poin kalau gak salah ya Jadi, sekarang Harusnya kita bisa ambil proyek baru Dan kita akan lihat Proyek apa yang bisa kita ambil Seingatku sih ada 2 yang bisa kita ambil Yang satu ada di kota Yang satu ada di Pinggir pantai lagi Atau Cravish Coast Sama Pinakoff Suburbs Nah, sekarang aku mau ambil yang Pinakoff dulu Kita akan lihat ya Kira-kira apa yang bisa kita lakukan disini Sebentar, lakukan baca cepet aja Cleaning Modernize the interior Jadi ini tentang living room Oke Oh, dia ada packing barang-barang juga Unpacking Kalau yang ini New walls New me Oke, ada pretty damage wall Terus habis itu Bathroom Urus lantai bathroom juga Kemudian Mengganti Furniture Yang mana nih Yang ini dulu atau yang itu dulu nih Ya, ini garage doang Garage Sama Apa ya Ya, kayak garage doang Garasi ya Yang ini dulu atau yang ini dulu guys Kayaknya Ini dulu boleh lah ya Kita akan coba Ke Pinakoff lagi Kita akan membereskan Garasi orang kali ini Oke Baik Oh, ini gak ada shadownya ya Sementara aku mau coba cek Apakah ada settingan Shadow disini Tidak ada Ya, sudah Gameplay tidak ada Ya, sudah lah Watch Off Off aja deh Di sini gak ada Shadow-shadownya Sudah Aku maksimalin padahal Sudah lah ya Memang kayak gini berarti Sekarang Kayaknya kita gak perlu masuk Ke Oh, perlu ternyata Waduh Ya, ya, ya Ada apa Love Susu Oh, ini kayaknya artis nih Musisi ya How did that even happen Ini berantakan banget Kita tanya Kok bisa jadi kayak gini sih Habis party ternyata Di rumah ini And I'm not a person That stops people From having harmless fun No, no I join them Especially when they bring This like dry paint thing It was awesome All those colors Flying in the air One of the most Beautiful things I've ever seen Kate didn't agree though She's my roommate I wrote you about her The whole night She's been worrying About the state of the house Poor thing I think she should Relax a bit And enjoy life From time to time Oh, right Kate's why I called anyways She asked me to ask you Not to touch stuff in her room Oke, siap So, there's no mess To tempt you anyway Her room is the one on the right When you go upstairs Oke Nanti kita cek ya Ke atas ya Ada kamarnya Kate Yang kita tidak boleh Sentuh bareng-barengnya Ya, jadi ya sudah Kita akan ikuti instruksinya Tapi nanti kita intip-intip Sebentar aja ya Ruangannya kayak apa sih Kita akan mulai dari luar dulu Astaganya ada botol Minuman pecah Kursi pecah Ya, udah lah Mari kita mulai guys Kita akan buang sampah terlebih dahulu Kita akan urus sampah dulu ya Uplah 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 Wuh Ini kursi Ini dijual atau gimana nih? Oh iya dijual guys Kita jual barang dulu aja Kalau gitu Kayak gini-gini dijual semua nih Nah Lumayan Dapat uang guys Dapat uang gak sih kita? Harusnya iya ya Enggak ya Nanti mungkin uangnya Itungan di belakang kali Oke deh Kalau gitu Apa yang bisa kita Jual-jualin lagi Sampah Ini Jangan dijual Ini poster-poster kecil ini Bisa dijual Ini aku lurusin dulu deh Nah Sudah ya Nanti sel Mungkin nanti ada yang di dalam ya Di dalam situ Kita beresin yang di luar dulu deh Bisa dijual tuh Alright Sekarang kita beresin dulu Yang ini yang kotor-kotor Kayak gini Eh itu nomor berapa sih? Nomor 4 Stay-nya 80 Buset Ufff PR kita akan banyak disini guys Terutama untuk bersih-bersih Karena Menurut Ceritanya dia ya Itu Mereka habis party Dan juga Mereka pakai Chat Buat bersenang-senang Makanya Kenapa banyak Warna disini adalah Karena mereka pakai chat Terus diinjek-injek mungkin chatnya Terus mereka jalan-jalan Kemana-mana Itulah kenapa Ada cicak kaki warna pink Tadi gak gak salah disana Ada yang warna hijau Ada yang warna apa Biru Buset Buset Gini banget ya Berantakannya ya Ya sudah Gak apa-apa Nice Udah langsung Rappi tuh Bagian garasinya Nice Oh ini Kita ambilin dulu Tiga 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 Tulusnya nomor tiga Kalau stay ini tuh nomor empat Oke ya Sudah mulai Mengingat sedikit-sedikit Aku harusnya dapat cleaning perk Banyak nih disini nih Jadi Bisa ambil perk baru Harusnya ya Harusnya Kita lihat nih nanti Di Projekan ini Harusnya aku akan dapat Skill baru Untuk cleaning Karena mengingat Yang kita bersihin sebanyak ini Langsung bersih guys Sama aku Mantep Mantep gak Sat-sat-sat-sat Langsung bersih Cuma ini Kotornya gak Gak kira-kira Gak kira-kira sih Buset 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 Oke Paling gak sampai sini Sudah lumayan bersih lah ya Kita buka dulu Ini Yang bisa dijual Cuma lagi yang bisa dijual Poster Tiga lagi Itu dia Satu Dua Tiga Nice Flipper tool Perk point Flipper tool Perk point Flipper tool Oh flipper tool Itu yang jualan ya You can copy item Style or any Surface To finish Oh Kita bisa copy Surface sekarang Alright Item style Atau Surface Jadi gak perlu Nyari-nyari Di toko Untuk nyari barang yang sama Kita bisa copy aja Di sini Pake Mencet apa ya Aku lupa deh Flipper tool Mencetnya apa sih guys Aku lupa Bukan tab Coba kita lihat Tarannya mencet apa Ada Ada tombolnya kok Cuma aku lupa guys Tombolnya apa Kok gak salah R Nah ini dia R Kalian bisa pilih Copy style Atau dua Diblikit Yang ada Diblikit barang Kalau copy style Ngambil Style-nya Atau surface-nya Jadi kayak Kayu yang warna ini Atau besi yang warna Ini Kayak gitu-gitu Alright Ini bisa gak sih Kita rapiin sedikit guys Kita rapiin sedikit lah ya Gimana caranya Tapi ngerapiin ya Ini ampli kan ini Kenapa ada di luar situ Tuh Buset 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 taruh Nah Amplinya kita lurusin sedikit lah ya Habis itu Wih Bentar 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 Disini ada tiga lagi Di luar ini guys Oh ini Jangan-jangan ya Yang harus kita jual Satu Dua Tiga Nah benar Terus stain Stain ini kayaknya ngikut Sama di dalam Coba-coba Tidak guys Stain ini di luar Berarti dia ngikut sama yang Disini Ya benar Dia ngikut sama yang garasi Dijual aja Kalau gitu Garasi beda lagi guys Ini kok garasi Teras maksudku Teras beda lagi Sudahlah Kita urutin aja lah Kalau gitu ya Nanti kan semua juga bersih Kita urutin aja Bentar Bentar Ini Kenapa Buka dulu Buka dulu Nah In case Aku perlu jual Sesuatu Ada yang bisa dijual ya Bisa di open Itu apa ya Ah Ini ya Bisa ditarik Pegangannya Aduh Kenapa kotor sekali Oke Sudah Kita jual dulu aja ini Apalagi Apalagi Stain udah Tinggal kita jual-jualin ini Ini Itu Ini Sama lampu Lampu ini Nah Biarin alat musik disini aja ya Ini Aku akan pindahin portnya Agak Di pinggir Biar gak nutupi jalan Kepas angin disini Buat yang main drum Biar gak kepanasan Ini Ya biarin disini aja deh Kalau gitu Agak gue geser sedikit Nah Rak Biarin disini aja Harusnya selesai yang disini Nah perkaranya ini nih Si Yang di luar ini nih Stainnya 89 Itu yang mana guys Kenapa banyak sekali Tapi Agak Gak melihat ada stain Mana stain Gak ada guys Garasi Garasi udah ya Aku akan tutup aja Pintunya Hmm Ketutup Kena mic gak tuh Udah gak usah ditutup Yang ini aja yang ditutup Terus Aku akan bersihin Bagian teras dulu Yang udah kelihatan nih Alright Let's go Bersihin teras 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 Ini Party di rumah Semeria apa Kira-kira ya Sampai Bikin berantakan Kayak gini Yang outdoor Dan indoor loh Masalahnya Dua-duanya Sama-sama berantakan Loh Ini juga pasti dijual Kayak gini nih Nah Jual-jualin dulu deh Barang-barang Kayak gini Sudah Nanti masukin Sampah Harusnya Sip Akan bungkus dulu Lempar situ Lempar situ Nice Habis itu Aku akan beresin lagi Alright Oke Stains 7 Stains 2 Stains 2 Yang mana guys Masih ada Stains disini Mari kita lihat nih Keset sampai Miring Bukan lurusin dulu Oh ini Dia Nggak kelihatan dong Di pintu Harusnya udah Nice Apakah disini Berkurang Tadi 89 Kan disini Nah udah berkurang nih Entah kenapa Mungkin agak ngebak Atau Hitungannya gimana Aku kurang tau ya Sekarang PR kita Yang dalam nih Yang dalam Buset Nyalain Lampu dulu Biar agak terang dikit Habis itu Aku mau coba Cek ke Atas tuh Lihat kamarnya Si Kate Tadi kamarnya Love Satunya Kamarnya Kate Satunya Terus satunya Kamarnya siapa Oh kamar mandi Ternyata Ini kamar mandi Alright Sebentar Ini kamarnya Kate Kamarnya Love Eh kamarnya Love Salah Kamarnya Love Ada di kiri Karena kamarnya Kate Ada di sebelah kanan Ganti kan naik tangga Jadi Ini harusnya Ini nih Cakep Kamarnya kayak gini dong Rapi Tertata ya Nice nih Ini gak perlu kita Ubah-ubah guys Sekarang gak ada quest juga Disini Mantap Kate Mengurangi PRku Untuk Membersihkan rumah ini ya Oke Kita akan mulai dari bawah dulu Tutup dulu Kayak begini Pertama adalah Jual-jualin dulu Biar kelihatan Mana yang Bisa diilangin Biar Lebih Terang juga Maksudnya Lebih Apa sih Lowong-lowong Lebih Terlihat Lebih Lengang-lengang Apa sih Bahasa Indonesia guys Gak banyak perabotan Gitu loh Jadi agak Lapang-lapang Nah lapang Terlihat lebih Lapang sedikit Oke Disini gak ada apa-apa Tutup dulu Ini pintu Kesebelah Oke Kita buka aja Gak apa-apa Lampu closet Lampu tengah Oke Ini kita akan Jual-jual perabot dulu Kayaknya udah Yang di-sell Belum ternyata Kayak gini-gini juga Perlu di-sell guys Poster Apa lagi Ada remote Ada kayak lukisan Cermin Bola Tisu Oh ini Bola Bentar Apa lagi Yang bisa dijual guys Oh ini juga bisa Bayangannya gak ngebak lagi ya Keren Keren Bagus Bagus Mungkin di Ada Apa Dibenerin ya Sama developer Mantap Terima kasih developer Sudah Fixing Bug yang Lumayan Lumayan agak Meng Ganggu Penglihatan ya Situ Lumayan Mengganggu sih Ada bayangan Ketika Apa Barangnya dipindahin Bayangannya tetap itu Pikiran nanti Stain soalnya Nice Kita akan bersihin dulu Lantainya Duh Oke Oke Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi guys Lumayan 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 Terus sekarang bersihin Sampah dulu Sebelum Ngevakum Nah itu dia Ini bisa dijual Nice Ini juga bisa dijual Ini juga bisa dijual Bula satu lagi Dimana Itu dia Nice Seharusnya yang sell Udah Tinggal Bersihin Sampah Terus nanti Ngedekor bagian Dalam sini juga Kita buang dulu Nice Meskipun sempat Kena bugger Tapi masih bisa Masuk juga Ini kita berdiriin dulu Kita berdiri Eh sebentar Jangan disitu Kok disitu Notepi jalan nanti Bisa gak Kita double Disini kursinya Tidak bisa Ya sudah Satunya harus disini Gak nutupi jalan Kalau dipakai makan Tapi Ya gimana lagi Ya sudah Gak apa-apa Sekarang kita Bersihin dulu Satu ini Juga sekalian Terus kita Vakum Ini keripik kentang Berjatuhan Di lantai Sudah kan ya Keripik kentang Kayak esnya keripik kentang Satu lagi Disini Nice Terus ini kita Bersihin sedikit Bersihin sedikit Kita lihat Stain masih ada 67 Apakah jadi satu sama yang disini Sepertinya tidak Terus stainnya mana lagi Kayaknya udah ada stainnya Disini udah bersih Apakah jadi satu sama yang disini Ya bener-bener Masih ada lima lagi Guys Masih ada lima lagi Lima lagi Dimana Stain Sudah tidak melihat Ada stain guys Oh ini astaga Di meja makan Kenapa saya tidak melihat Masih ada tiga lagi Tiga lagi Dimana Apakah di sendela Sendela kita buka dulu ya Biar Hawanya masuk Oh itu dia Itu kayaknya aku lihat sesuatu Nah Terus Mana lagi tuh Ini Ini beda guys Sudah beda tempat Stainnya kurang dua Ini ada semangka disini Kenapa Tiba-tiba ada semangka Semangka aku taruh di meja makan lah ya Stain udah habis Belum kan Kurang dua guys Stain Dimana stain Apakah di dapur Kayaknya bukan deh Kita ke dapur dulu aja guys ya Karena yang gak perlu beli perabot kan di dapur Disini urusannya adalah Untuk trash aja Set Ya ini Piring disini aku tumpuk disini aja Terus trash Sama Ngebersihin Ini sama ini Oke Dapur udah selesai Miring Kita beresin sedikit Nah Ini bisa dibuka Lumayan detil sebenernya perabotan ini Nah Permasalahannya adalah Stain Stain itu kurang dua Dimana guys Kok bisa kurang dua Pastaga Pastaga Ini dia lagi-lagi di pintu ya Aku tidak melihat Di pintu ini Aduh Apakah aku perlu Beli Enggak Enggak Ini kita kerjain dulu aja Yang tidak perlu buy Kita Selesaikan dulu Lepas itu Kita bersihin Stain Stain ini Oke Satu lagi Terus yang di washtafel Juga ada ya Stain Waduh Stain Telapak tangan ini Kenapa dia bisa kayak gitu Apakah dia sambil Ngaca Sambil Habis pegang Cet ya mungkin Oke Nice Habis itu Sekarang Kita baru Buy Pertama adalah Sofa Sofa Eh tunggu 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 Pot Pot dulu aja Potnya Kita pilih Yang Metal Metalnya Yang warna Gelap aja Tapi gelapnya Abu-abu aja Ya guys Ini bisa kayu juga sih Atau kayu ya Kayu keren juga sih Kayu gini deh Aku akan Taruh Pot ini Di Pocokan sini Terus beli Tanamannya Monstera Oke Taruh di potnya Bisa gak nih Nah Bisa Habis itu Beli hiasan ini dulu Karena ruangannya Warnanya kayak gini ya Aku akan sesuaiin aja Buli sih Agak Pink-pink Gini gak apa-apa Cuman Lebih gelap sedikit lah Kayu 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 Nah mungkin kayak gini Cuman Maksudnya kita taruh mana guys Ini kali ya Belum dong Baru Satu bintang Masa Sudah langsung Di finish Nanti dulu Beli jam Jamnya juga Jam kayu nih Ini Basenya Boleh deh Kayak gini juga Jam kayu Aku taruh di atas Meja makan aja Ini ketutupan Tutupan lampu Tapi ya Gak sih Harusnya gak apa-apa Disini Yep Aman Jam 10 Sekarang Baru kita beli Perabot-perabot yang Ini dulu Yang bukan Sofa Jadi kayak Rak buku misalnya Rak buku ini Mau aku warnain Apa ya Mungkin Faded Fadednya yang agak Agak pink Bukan coklat-coklat Nah Kayak gini mungkin Terus Details-nya Aku kasih warna Agak merah Gini Antara ini Atau ini ya Lalu kita taruh Dimana ini Rak 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 barang Apakah disini Disini pas sih Tingginya Sebentar 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 Apakah disini Atau Apakah disitu Disini aja Ini aku harus Pindah dulu boxnya Nah Aku pepetin disana Jangan terlalu mepet Geser sedikit Nah Kurang ke kiri sedikit Sip Lah Boleh-boleh Habis itu Baru kita cari Kabinet-kabinet Untuk naruh TV Untuk naruh TV Apa ini Handles Oh Handlesnya kita bisa pilih juga Ini House sleeper kedua Lumayan detail ya Itunya Variasinya Seneng aku guys Ngeliatnya Handlenya Handlenya aku pilih yang simple Aja Base-nya Mungkin aku bisa agak Masih Kayak gini Warnanya agak Abu-abu hitam Frontnya dibiarin aja Handlenya Biarin aja Gak apa-apa Masalahnya adalah Ini mau ditaruh Dimana Apakah disini Terus berarti Nanti nonton TV-nya Dari sini Mungkin gitu ya Berarti Hiasan ini harus aku pindah Portnya juga harus aku pindah Portnya aku akan pindah Sebentar Disini aja kali Kita akan cek Shadow-nya ya Apakah Eh mana sih Nah Eh bukan yang itu Salah Apakah shadow-nya ini Masih bermasalah Gak mati Lampunya guys Lampunya yang mana Sacklornya ya Nah ini dia Gak ada shadow-nya ya Uh nice Shadow-nya udah pas Bener-bener Bagus-bagus Developernya Canggih Langsung didengar loh Mungkin banyak yang Banyak yang Mengajukan komplain juga ya Tentang shadow-nya itu Jadi langsung Sat-sat-sat-sat Sama developernya Bentar TV-nya akan aku Toruk sini Berarti Oh sebenernya Gak apa-apa sih Ini gak apa-apa disini TV-nya aku akan Beli dulu aja TV bisa diwarnai ya pak TV channel Cooking show TV volume Kecilin dikit aja Detail Detail Nah detail TV Bisa diganti-ganti Kayak gimana lah Detail TV Ganti-ganti Oh ini Itunya Apa Frame-nya Frame-nya boleh lah Aku ganti kayak warna Di sini Apanya lagi Oh di belakangnya Tem aja Gak apa-apa Gak kelihatan juga Di bagian belakang Detail sini Detail-detail apa guys Gak ada yang berubah tuh Udah lah ya Aku akan buy Aku akan taruh disini Bentar Taruh disini Kok gak bisa Oh memang harus di Memang harus di Rembok guys Bentar Wah Wah Ini aja kalau gitu Ini aku Nah aku pindah di Disini aja Nah di tengah ini Ntar aku nyalain lampu dulu Tadi barusan aku matiin kan Eh Nah Gitu kali ya Terus TV kabinet ini Kupikir bisa Ditaruhin TV Ternyata gak bisa juga Sudah Shelf Shelf ini Biarin warnanya Natural kayak gini Eh jangan 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 Ya kayak gini aja deh Aduh Belap warnanya Bentar Nah Shelf Shelf ini Rak gantung ya Oh iya dong rak gantung Bukan rak gantung Ternyata Loh Kok gak bisa ditaruh di Lantai ataupun di Itu Gak bisa ditaruh di Lantai maupun di Ini bisa Ini bisa Disini kok gak bisa Kurang gede kali ya Eh ini bisa Tadi kok gak bisa Kejauhan Oh Kejauhan Bentar Mungkin disini deh Disini bisa dikasih Rak Yap Rak dinding gini Nanti buat taruh sesuatu Misalnya Semangka Aneh banget gak sih semangka Aku taruh disitu Gak 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 Biarin aja semangkanya disitu Café table sama Nah sekarang sofanya nih Sofanya Sofanya mau aku kasih Ini bagian kaki-kakinya ya Bagiannya boleh deh Nah seatingnya ini Mau aku kasih Fabric yang Mungkin Leather Ada leather gak sih Ada leather kayak gini Warnanya Yang soft aja Nah Biar gak kontras Sama lantainya guys Nah tv-nya kan disitu ya Berarti sekitar-sekitar sini Terus ini raknya Aku akan geser sedikit Gak akan kecedukan ya Kalau Orang duduk disini Terus Lagi nonton tv gini Tiba-tiba bangun Gak akan Kepentok sama ininya Gak tinggiin dikit aja Gini Nah Ini ditengahin Kurang tengah Ternyata Disini Sedikit Kayak kiri sedikit Nah oke Ini ku sesuai ya Berarti Nice Ya oke lah Gini boleh lah Center kan ya Sama tv-nya Ya boleh Boleh Sekarang Coffee table Ini aku pindah dulu Sebentar Coffee table Coffee table Mana coffee table Oh ini carpet Karpet dulu deh Boleh Karpetnya Kau pilih warna putih aja Kayaknya Ada motif gak sih Motif dong Kasih warna Kayak gini Mungkin tapi ininya Warna putih Ininya Harus kontras Biar kelihatan motifnya Ya Gede ternyata Karpetnya Astaga Kupikir carpet kecil Alright Agak bikin pusing Tapi Ganti 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 Sorry guys Sorry guys Pusing guys Lihatnya Yang polosan aja deh Polosan aja Polosan Polosan Nah kayak gini aja Nah kayak gini aja Lebih Lebih Gampang dilihat Abis itu Coffee table Coffee table Aku akan sesuaiin Oh gak usah deh Kayak gini aja gak apa-apa Mana posisinya nih Sama aja sih ya Sama aja kayak gini Terus sama satu sofa Kayak otoman 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 Ya itulah ya Aku akan kasih Warna yang sama Kayak Kayak Si itunya Kayak si sofanya Bahannya juga sama Kira-kira sama maksudnya Tutupin rak gak ya Enggak lah ya Aman-aman Sekarang Kita pungkar Ini Isi apanya Ada kayak Kuci Kuci bisa kita taruh di Sini Kuci kecil Angsa Yang ini bisa ditaruh di sini Bentar Lampu Wah Lampu Beneran apa Lampu-lampuan nih Oh gelas Astaga Gelas Wain toh Tapi kita lampu Gelas lagi Oke Kita taruh sini aja Gelas lagi Ini apa Mangkok ya Ya kayak Wadah Wadah Sesuatu Gitu Di sini deh Nah Satu lagi Nice Dah kita beresin Boxnya harusnya ini udah selesai Ruangan ini Banyak pengatian harus dikerjain di sini Ini udah Di situ juga udah Kita matiin dulu lampunya Lalu Nah Matiin dulu Kita akan pindah ke atas guys Let's go Sini kita perlu Sel dulu Sel dulu Sama Cleaning dulu Bentar Nah Ini lupa nih Lupa di sel nih Alright Sekarang kita beresin Jejak kaki Ini Gimana ceritanya juga Sepatu kiri kanan Beda warna Yang ngecek chat yang berbeda Kayaknya ya Seberapa chaos sih Partinya sih Love ini Puset dah Sampai atas Bawah Rusuh semua Dan mereka ke kamar mandi dong Jalannya sempoyongan Ke kamar mandi Ngapain Astaga Ini pasti Efek-efek nih Kayak gini Eh salah Gantil juga loh Dua-duanya bisa Dibuka Covernya Kita masukin dulu lah Kita rapiin dulu ini Tutup dulu Ini kita angkat Ini kita angkat Bisa diberediriin gak sih ini kunci aduh kunci lagi yaudahlah biar nancang kuncinya disini kita beresin lagi cleaning dulu cleaning dulu ini kira-kira oh untung pak pak itunya bersih pak mandia bersih kira-kira banyak gak ya kayaknya enggak sih tinggal beresin sampah-sampah ini sip sudah tidak banyak kita nyalain dulu pak mandia kita nyalain dulu biar terang ini tempat tok bersantai, ini keren juga sih desain ini, tempatnya kecil dikasih sofa yang ukurannya pas samping jendela persis kita buka dulu aja biar awalnya masuk ya kita buka aduh ada sampah lagi tidak yang bisa diangkut kayaknya tidak ada keyboard bisa sampai sini gimana ceritanya terus ini pensil-pensil berantakan sebentar, sebentar, sebentar ya sebentar, sebentar ini gak bisa diberdirikan ya biar rapi sama kayak sebelahnya gitu ini juga gak bisa ditumpuk di bawah aja deh ini ada yang perlu diesel gak sih trash doang ini sebenarnya udah sih ini udah selesai guys ini gak banyak cuman aw gatel aja ini kalau gak diberesin ya ini kita rapiin-rapiin dulu barbelnya sebentar, sedikit lagi ada piring disini sebentar, ini harus diberesin dulu nih sendok garpu bisa-bisanya ada disini gimana ini salah, salah bukan itunya piringnya yang mau aku angkat nah, taruh sini aja segala macam pena pensil apalah aku rapiin ke dalam laci disini paling gak dia pulang itu rapi gitu loh ininya ya paling gak gak bersebaran di mana-mana gunting 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 gila aku rapiin disini aja ya ini biarin aja lah ya kayak gini ini udah rapi ini piring lagi juga biar dia beresinnya nanti gampang nah salah lagi aduh aduh nah keyboard balikin ke tempat asalnya disini ini pisau kan taruh sini deh ini juga ini aku akan taruh sini tutup lagi kursinya kita lurusin nah udah udah ini mouse kita putar sedikit alright ya sudah monitor miring sedikit gak apa lah ya dah beres nih sikat kiki yaudah biarin aja dia tidur ini lagi nih ya dia tidur disamping kipas angin ini kalau dinyalain dia kena ke kepalanya besok paginya bangun masuk angin yakin deh bisa-bisanya dia tidur disamping kipas angin persis gak ada AC disini kan dia memang pake ini kipas angin cuman langsung disentor ke mukanya gitu loh yakin lah besok paginya bangun dia masuk angin tuh ada-ada saja oke ini udah semua kita akan keluar lewat pintu belakang kita tutup kita akan lihat ruangan ini rumah ini dan kita akan finish jobnya selesai 6680 nice 3 stars bagus-bagus uang kita lumayan tambah banyak sekarang kita akan move ke proyek selanjutnya sambil aku akan berpikir ini enaknya diapain ya guys namar ini namar ini enaknya mungkin dekorasinya aja yang aku ubah sih warna catnya mungkin aku ubah sedikit tapi tetep nuansanya tetep putih ya aku suka warna monochrome guys dan ini mungkin panel bawahnya ini gak tau apakah bisa diganti panel juga yang kayu ini loh aku bisa ganti kayu warna yang lebih lebih monochrome sedikit nice tidak ada bayang-bayang pintu di belakangnya oke lanjut ke proyek selanjutnya guys ini udah habis sekarang ke crayfish coast lainnya adalah mark pescini pescini ya itulah sekarang kita akan ngurusi tembok kemungkinan besar berarti kita akan merubuhkan atau membangun tembok baru kita akan lihat di ruangan rumah sebelah wow masih kembali di rumah pinggir pantai nice ini gak ada sesuatu di luar jadi kita akan langsung masuk aja pasti akan ditelepon kita habis ini ini udah bersih oh ini ada finish surface ini apa guys style atau wallpaper wallpaper wallpapernya ada dua gimana kita membaginya guys warnanya agak membingungkan juga soalnya ini juga ada stain ada cell ini by shower oh oke ya sudah ini itu aja kita kerjain ya kita cell nyalain dulu habis itu stain stain oh astaga bekas bekas air di tembok nih airnya sih gak bisa ya kalau cuma di lap ya itu kayaknya harus dicat ulang sih kalau di real life pengalamanku ya itu kalau udah lembab terus temboknya mengelupas kalau cuma di lap doang gak bisa jadi harus dicat ulang itu alright ya sudah ini tiles aku harus beli shower juga showernya dulu aja deh aku akan beli wow gede juga sebentar ditempel dimana ini kayak gini kah sepertinya begini ya nice gak perlu dipasangkan maksudnya gak perlu biasanya itu seinget gue di house sleeper pertama kalau masang kayak gini harus di scrub-scrub dulu assembly assembly dulu kayaknya disini enggak deh jadi tinggal ngurus tilesnya aja kita kasih gede-gede gini kah ya warnanya kita lihat bawahnya tadi warnanya temputih ya sebentar ini lantai kan ini lantai kok dan ini nuansanya hijau putih begini sebentar apakah kita akan sesuaiin guys jadi tengahnya warnanya agak hijau 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 mungkin coba kita cari yang lebih berwarna sedikit hijau hijau mungkin yang kayak gini putihnya agak gelap sedikit agak gelap aduh agak gelap sedikit ini warna apa sih warna apa deh guys astaga ini warna ininya apa sih namanya ini kayak gini ini list 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 apa sih ada istilahnya guys warna tengah-tengah kayak gini aku lupa istilahnya yaudah putihnya berarti emang kayak gitu ya size-nya aku gedein coba aku akan cek caranya yang membangun lantai ini bagaimana sebentar putihnya mana kok gak ada kok gak ada putihnya guys aku rasa tadi ada ada putihnya deh sebentar sebentar ini kayaknya salah deh aku finish surface ini lantai kan atau tembok yang dimaksud ya mampus aku salah salah pasang nih jangan-jangan maksudnya tembok ya seh 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 sebentar 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 ini kita bisa pilih warnanya apa ukurannya enggak kan sebentar sebentar jangan-jangan ditembok wah ini sampai salah enggak juga waduh aku harus aku harus meng-copy ini ini gimana caranya oke aku harus kembaliin ini ke asalnya guys ini salahku ini salahku salahku ini salahku semoga caranya bener cara meng-copy nah sip sip aku kembaliin ke asal ini salahku ya jadi aku akan tanggung jawab memperbaiki ini dulu sebentar 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 ini tile-nya kecil-kecil dia oke habis itu aku akan ambil aduh bener-bener sip sip kembali ke asal kembali ke asal sebentar permasalahannya adalah ini aku masangnya gimana stack bone subway tiles custom color ceramic oke aku 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 masang masangnya gimana gak ngerti aku guys bentar bentar ini shower kan udah ceramik ceramik perasaan bener deh aku belinya ini atau harus yang warna biru guys atau harus yang warna biru jangan-jangan kayaknya enggak deh dia enggak harusnya harusnya warnanya sih bebas ya kayak ginilah coba ya ini eksperimen dulu ya aku akan mencoba mencoba maka begini enggak lo enggak lo custom color ceramic guys ini gimana guys caranya guys aku ada buku petunjuk gak sih disini mampus lah aku salah pilih salah pilih tile bentar bentar ruangan lain dulu deh ruangan lain dulu nanti dulu ya kita kembali lagi kesini nanti wah kacau 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 atau ini yang harusnya diubah tapi kenapa kemana tadi kemarin mandi kenapa sebentar sebentar ini gak bisa di gak bisa pakai essence ya oh yang harus diubah yang itu guys yang harus diubah yang ini coba ya coba coba sekarang coba di atas ini nah itu loh yang harus diubah ada highlightnya ternyata kita cuma bisa pakai tiga 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 gini oke kalau begitu nice oke 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 aduh salah 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 tiga 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 aku harus ambil lagi tiga kursornya ya harus pas ya biar enggak mubazir ininya keramiknya tiga ini tiga nice 171 oh ini bagian sini bagian sini nah itu betul guys malah lagi malah ukur guys nah itu dia loh itu udah itu sekarang kita akan jual-jualin ini tunggu sebentar disana butuhnya apa tiles disini tidak ya kayu sama cat disini butuhnya nanti aku aman untuk jual-jualin ini yang salah kenapa enggak bisa masih copy style terus kembali kesini jual-jualin ini nah itu loh ya 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 oke paham aku sekarang saya paham matiin dulu lampunya saya paham sekarang dulu buka gak sih oh gak bisa oke terang nih karena saatnya kita menjual-jual dulu apa yang bisa kita jual gini-gini ini bisa dijual bisa lemari kayu ada lemari kayu yang bisa dijual tapi yang mana guys oh ini ini dijualin ternyata ini ada buku petunjuk harusnya aku baca ini dulu mungkin ya first use oke find the right material next pick up oh eh ada suara kucing apakah ada di tv aku gak denger suara kucing deh oke 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 kita bisa ngeubah size-nya juga disini ubah size apa block tiles-nya itu kita rapiin dulu ini inilah taruh sini taruh sini nah mari kita jual-jualin lagi apa yang bisa kita jual ini kah bukan ini itu ini kunci ada kunci apa nih bisa kita jual guys aku gak tau ini apa kayak tutup jendela gitu tapi kok tidak ada yang ini bisa kita jual enggak kok nah loh mana tuh ada dua yang bisa kita dua barang yang bisa kita jual tapi aku gak tau itu barang apa sudah lah ya stain gak ada kan oh ada ternyata oh ini loh ini kita bisa jualin ini ternyata wallpaper emang ngelupas guys iuh belakangnya udah berjamur kayak begini kita lap dulu lah ya kita bersihin dulu kita bersihin dulu bersihin dulu bersihin dulu stains-nya sudah berjamur ada tiga lagi tuh tiga stains lagi ini dia ini itu dan itu sip ha trash ini kayaknya bukan trash ini telap ya aku akan taruh sini aja ini gak tau ini tempatnya dimana sementara aku akan taruh disini dulu ini juga sementara aku taruh disini dulu aku gak tau itu mau ditaruh mana ya sekarang saatnya kita oh harus buy dulu buy kulkas waduh sebentar dulu deh paint dulu material stuko apa ini aku gak tau ini apa ya yellow paint faded ini harusnya ditaruh mana aku gak tau juga nih nanti salah lagi aku taruh mana yang harusku aku cat oh disitu oke aku harus samain warnanya sama yang ini lah mungkin begitu ya jadi pokoknya beli defaultnya aja coba aduh 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 disini sampai situ sampai situ oke oke kita samain warnanya sama yang sebelah kiri waduh waduh sebentar ini ngecatnya aku masih membiasakan diri guys ya set 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 out of paint kita ambil paint lagi ini klik dulu sebentar oh set set paint border kan tadi udah ya perasaan nah cat lagi disini disini mouse nya harus aktif banget yang disini karena geraknya sangat sangat lambat guys bentar kita cat sebagian besarnya dulu oke out of paint ambil lagi nice sini situ sini udah semua nice sudah rapi guys habis itu natural eh bentar ini buat mana dulu nih nanti aku salah lagi salah lagi itunya kalau di belakang sana ya kita akan samain panelnya sama yang warna ini jadi aku akan ambil warna default aja semoga bener oh bisa cuma 1x1 atau 3x3 sip warnanya sama ternyata jadi aman kita akan samain aja warnanya ya tidak usah di reka-reka guys ini warnanya udah cakep kayak gini dapet perks ya perks cleaning atau nice udah semua tinggal bye bye aku sual dulu kali ya sama catnya juga yoganya biarin disini aja sekarang aku mau beli kulkas oh warnanya 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 lebih ke putih aja ya ini kulkas bener kan oh kabinet astaga aku pikir kulkas loh makanya aku pikir dia udah punya kulkas kenapa beli kulkas lagi ternyata kabinet guys nah ini aja kita taruh disini terus table table-nya kita pilih warna default aja jadi warna gelap eh sebentar ini ya topnya maksudnya topnya warna kayu gelap gini karena sesuaiin sama warna perabotan yang ada di dapur ya terus oh dia tuh mau mengganti kayak kitchen apa namanya mini bar-nya itu jadi meja makan guys terus kursinya aku akan kasih seatingnya apa ya fabric ini deh boleh deh warnanya agak gelap sedikit aku kasih warna icu gelap nah ini aja aku harus beli 4 guys beli 1 2 3 4 4 let's go nah nice nice oke dia ngubah konsep ya dari yang awalnya mini bar jadi meja makan oke shelf shelfnya aku akan kasih warna karena temboknya terang jadi aku akan kasih warna gelap biar kelihatan ntar shelf ini taruh mana wih yang bener aja gak ada tempat guys oh sini boleh kali ya ya sini boleh sini boleh aduh suara agak gelap nah shelfnya aku akan taruh ke atas sini sama sideboard oh sebentar aku tahu ini kayaknya ini harusnya gak disitu tapi disini aku salah beli warna dong kalau gitu aku mau sesuaiin sama yang disini tapi ya sudah lah ya gak apa-apa sideboard aku akan pilih warnanya putih aja aku taruh disini nice bisa gak aku ah gak bisa ya sudah biarin aja disitu dua stars nah satu starsnya lagi dimana luar tidak ada quest disini apakah ada lantai duanya aduh aduh gak bisa masuk apakah ada lantai duanya disini oh ini surface nah ini nih membaginya gimana aku guys aku akan beli warna ini aja dulu satu sama warna yang agak popping gitu warnanya merah tadi boleh deh merahnya tapi yang agak fragrant mana tuh nah sama kita akan buat agak nyentrik sedikit ya ini warnanya sama biru birunya mana nah kayak gini alright satunya hitam gak apa-apa nah permasalahnya adalah kita membagi ininya gimana oke yang mending aku akan taruh ini disini karena ini bagian kayak aduh tempat tidur gitu kan ya jadi kita cari yang agak mejering dikit gak apa-apa deh harusnya bener hitungannya nah bener bener aduh salah lagi salah lagi aku harus ganti disini aduh rugi bandar saya aduh aku udah rugi bandar banyak sekali hari ini nah terus yang itu disini satu doang aku butuh satu doang nah agak agak mewah ngejering ya tapi ya sudah lah gak apa-apa aku cuma perlu satu aja guys jadi aku ngapain beli dua rugi bandar lagi aku waduh hari ini banyak ngeluarin duit untuk barang yang gak perlu karena ya untuk belajar sih sebenernya nyata yang diubah itu yang ini aja yang disini enggak guys ntar tau gitu aku mending pakai yang ini ya ntar mumpung aku belum jualin barang-barangnya ya kalau kayak gini gimana kayaknya lebih enak dilihat kayak gini gak sih pikirku tadi kalau yang sini agak ngejering itu agak terlihat oke gitu tapi ternyata kombinasinya lumayan memusing kan jadinya aku salah pilih warna guys agak menyesal juga dia pun ganti ini aja ini dan itu ini oke lah ya netral warnanya netral dah ini aku jual-jualin dulu udah gak penting kan ini sebentar coba ini itu ini udah 3 stars saatnya keluar apakah disendirian masih kubuka kayaknya gak ada saatnya pulang guys sudah selesai ya tada mantap kita finish job oke 3 stars lagi atap 7300 tidak sebanyak yang di pinakoff tadi tapi lumayan lah ya kita udah mengantongi di kanan atas itu 36900 atau 37000 lah ya aku bisa mulai sedikit merombak bagian sini mungkin atapnya mau aku ganti terus dindingnya juga akan aku ganti terus panelnya disini juga mungkin aku akan ganti sama yang jelas lantainya juga aku pusing lihat lantai ini kenapa ya gak tau aku kenapa tapi rasanya kok mulutun dan bikin pusing gitu nanti coba aku kasih karpet lah atau apa yaudah gitu aja sama ornament-ornament ya nanti aku kan beli ornament-ornament untuk menghiasi dinding ini cuma gitar ini aku suka jadinya gak akan aku ganti aku pindah tempat mungkin tapi gak aku jual atau aku ganti ini dia sudah begitu dulu guys untuk episode ini kayaknya udah lumayan panjang deh yep satu jam lebih untuk episode house sleeper kedua kali ini sampai disini dulu thank you banget buat yang udah nonton selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tinggalin like share video ini dan subscribe ke channel ini kalau kalian suka kalau kalian gak suka boleh di dislike aja dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bye guys sub indo by broth3rmax